Intro Peringatan 1 Tahun Eko Enzim For Lake Batur Forum Pegiat Lingkungan Bali menuangkan ribuan liter eko enzim di Danau Batur, Ginta Bani Bangli, pada hari Selasa 19 Desember 2023. Selain menuangkan eko enzim di Danau Batur, para penggiat lingkungan ini juga membuat eko enzim. Selain para penggiat lingkungan di Bali, turut hadir pula Bupati Bangli, Inyaman Partut, dan Alam Ganjar, yang juga merupakan anak Capres Tombar Uru Tiga yakni Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan ini terlihat Alam Ganjar menuangkan eko enzim ke tengah danau dengan semangatnya. Dirinya tentunya juga mengatakan bahwa hal yang dilakukan kali ini merupakan hal yang pertama. Lalu dirinya juga mengatakan bahwa penuangan eko enzim ini merupakan hal yang sangat bagus karena ekosistem yang ada di Danau Batur akan menjadi lebih baik. Ini pertama kali, pertama ke Gintamani, ke Denau Batur, dan juga pertama kali langsung kita nambut eko enzim. Itu pengalaman luar biasa banget sih yang aku dapatkan di sini, karena selain dapat pemanjaran yang indah, terus juga bisa mundur, bisa melakukan pikiran positif sama teman-teman yang mempunyai visi sama teman-teman. Nah itu jadi menjemahari, dan itu bahaya karena Leno Batur ini jadi salah satu suhu air terbesar, air tawa terbesar di Bali. Nah ternyata eko enzim, penampilan waduh dalam hati, testing terutama, itu secara signifikan mempunyai zat terbesar di Bali. Terus juga ekosistemnya, kehidupan ekosistemnya jadi lebih baik. Nah atasnya itu memang kita mau ada kegembiraan di air tawa terbesar ini. Senada dengan itu, Sang Yoma Sedana Atal Bupati Bangli yang juga hadir dalam acara satu tahun eko enzim peluk batur ini, mengatakan, eko enzim yang dituangkan di Danau Batur ini merupakan cairan sejuta manfaat. Cairan yang merubah pelutan menjadi nutrisi yang baik untuk ekosistem yang ada di Danau Batur tersebut. Ini adalah cairan sejuta manfaat. Yang kesimpulan akhirnya adalah dia merubah pelutan menjadi nutrisi. Artinya, untuk kerambah sangat positif. Jadi, amoninya apapun itu pelutan-pelutan itu dirubah oleh agresi-agresi. Artinya menjadi makan yang sehat bagi ikan-ikan ini. Makanya tadi sudah disantakan, ABK, kerambah-kerambah, pemilik kerambah termasuk petani, dan juga pengepul daripada ikan ini sudah menyatakan bahwa kualitas air yang baik menghasilkan ikan yang lebih baik juga. Terkait pelaksanaan penuangan ekoenzim yang sudah berjalan selama satu tahun ini, Juman Parton berharap kegiatan ini menjadi kegiatan yang berkelanjutan, tidak hanya di Danau Batur, namun sampai juga ke danau-danau yang lainnya. Selalu penggiat kami memberikan apresiasi sama pemerintah Kabupaten Bangli, karena atas supayanya merawat alam dan khusus lagi dan lepas. Yang kedua, atas supayanya mengajak seluruh masyarakat Bangli dengan instruksi Bupati Langsung untuk memuat ekoenzim. Dan kita akan melanjutkan terus program ini. Rencananya kalau di sini sudah tidak settle, kami mau bina ke dana yang lain.